Abraham Lincoln Ini buku seru, komik, santai Tapi maknanya dalem Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Serikat Yang favorit Jadi dia kalau top 3 Presiden Amerika Serikat Pasti kayak selalu masuk Kalau ngeliat secara perjalanan hidupnya Ada beberapa hal yang saya pelajari Satu adalah Walaupun tanpa sekolah Tapi pendidikan Jadi kalau kalau temaktuan Don't let school interfere your education Jangan biarkan sekolah Nggak lakukan pendidikan kamu Abraham Lincoln ngajarin itu juga Walaupun dia tidak mengakses sekolah secara langsung Dalam durasi yang panjang Dia bisa banget yang namanya Terus belajar Bahkan ketika dia masih tinggal di desa kecil Semua buku di desa tersebut dia baca Dia pinjem buku kesini Pinjem buku kesana dan seterusnya Tiap ada waktu kosong baca Akhirnya dia self educated man Dia belajar sendiri Jadi akhirnya dia menang di konteks Keilmuan dan juga intelektual Dibanding penduduk desa yang lainnya Penduduk di kota lainnya dan seterusnya Karena dia adalah orang yang Terus belajar dan terus belajar Dan terus belajar Kedua Kejujuran Abraham Lincoln disini dikenal oleh Kejujurannya Dia benar-benar kayak dari kecil Misalnya waktu dia masih jaga tokonya orang Ada kembalian Misalnya let's say Orang beli 100 ribu Belanja 85 ribu 300 Kembaliannya berarti kan 14 ribu 700 Dia baru 14 ribu 700 rupiahnya itu biar dia bisa nyari Ibu itu rumahnya dimana Dianterin malem-malem Hanya untuk kembalian itu Itu membuat dia terkenal Di tempat dia besar Karena dia terkenal banget Kejujurannya di kalangan masyarakat Dimana dia tinggal Yang ketiga Saya belajar dari Abraham Lincoln Bahwa kegagalan itu Apa sih Kegagalan itu adalah Kalau kita jatuh 5 kali Bangkitnya cuma 4 kali Tapi kalau kita jatuh 5 kali Bangkitnya 6 kali Kita belum gagal Kita hanya melakukan kesalahan Kita hanya belum berhasil Karena kita belum berhenti mencoba Kita terus berusaha Terus berusaha Itu yang bikin kita gak bisa dibilang gagal Abraham Lincoln berkali-kali gagal dalam pemilihan Gagal dalam Bahkan keluarganya Beberapa keluarga terpentingnya Meninggal dunia Dan itu menemukan lupa yang sangat dalam Gagal saat memimpin Amerika Tanda kutip Jadi malah terbelah Jadi ada perang Persaudaraan dan seterusnya Tapi akhirnya dia berhasil mencapai goalnya Yaitu apa Memperdekakan budak kulit hitam Saat itu di akhir tahun 1700an Awal 1800 Yang namanya budak kulit hitam Itu seperti hanya barang Dijual di pasar Dibeli di lelang Dan diperjual belikan Jadi kalau saya sudah beli budak Benar-benar itu jadi milik saya Milik saya Terserah mau saya apain Mau saya suruh apa Mau saya apain Itu udah menjadi kepemilikan Tapi Abraham Lincoln Punya prinsip bahwa itu adalah Manusia yang harus mendapatkan haknya Tidak ada perjual belian manusia Dan dia membuat deklarasi itu Ketika dia terpilih menjadi presiden Dan itu mengakibatkan Amerika pecah utara dan selatan Perang membuat jutaan orang meninggal Tapi dia tetap kukuh pada pendiriannya Bahwa budak harus dihentikan Dan akhirnya Amerika bersatu kembali Setelah perang yang berdarah-darah Jadi beberapa pelajaran sederhana dari Abraham Lincoln Thank you